Terjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LBK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan pencerahan suatu rumus misterius yang sering orang tidak sadar itu sebagai dasar pembuatan virus komputer. Rumus apa? Yaitu seperti yang berikut ini. Di hadapan kita ada satu naik kosong. Tembar kerja Excel disini. Di sel berapapun Anda bisa ketikkan rumus yang saya maksud yaitu sama dengan nowi-kurangka-kurangka. Nah khusus untuk rumus-rumus simple seperti ini kita tidak perlu menggunakan display-quist tapi langsung diketik saja sama dengan nowi-kurangka-kurangka-kurangka. maka dia otomatis akan mengambil tanggalan ini jam 21.00 perhatikan disini nah ini tanggal 2 Agustus 22.20 jam 21.00 sekarang kita buat lagi ya, itu di kolom R kita buat di kolom H misalnya sama dengan NOI 22.00 ya sama persis namun kita akan melihat bahwa yang ada di F1 maupun F2 ini dua hal yang sama persis saat ini selanjutnya terserah kita perhatikan di formulabel di atas ini akan menjadikan NOI sekarang kita format koma koma disini hasilnya seperti ini ini top sama tampilannya beda ini tampilan tanggal dan tampilan tanggal ini juga boleh kita ubah-ubah misalnya saya pilih H1 sama dengan NOI sebelum saya enter coba tolong anda perhatikan yang ada di H1 disini sekarang usia adalah 4475.89 oke kita enter ini masih tetap 4475.89 sekarang kita akan untuk menambah disini kita klik 888 klik lagi 885 888 46 888 44 nah disini sudah 0 sekarang kalau ini saya hapus misalnya anda perhatikan mungkin saya kurangi 1 464 sekarang hanya dengan menghapus disini kita tekan tombol delete disini 464 akan berubah menjadi 0 98 sekarang kita ketik lagi NOI disini kurang 4 kita tekan enter 098 akan berubah jadi kita perhatikan 3 digital 098 ini kalau sama dengan NOI kurung buka kurung tutup berarti kan harus dilakukan berubah menjadi 3 digital kebetulan kebetulan saat ini adalah jam 21.30 maka nantinya ini akan berubah menjadi 44 76 dan sebesar nah oleh karena itu ini saya kutip ini jadi ini untuk melihat buketnya ini sudah tanggal 2 akustus ini catatannya saya 2022 angka angkanya 10 44 koma 75 titik 8 8 9 3 3 0 6 dengan ini enter pun ini akan berubah ini saya enter itu sudah berubah tapi yang penting yang perlu anda perhatikan angka 44 4 4 4 75 ini yang perlu diperhatikan pembulatannya desimalnya tanpa di langsung perhatikan jadi di sini ada 44 mungkin boleh di kasih lagi di sini pada sel H1 hingga 2 akustus 2020 angkanya 44 75 begitu ya besok akan kita lihat besok yaitu tanggal 3 akustus 2022 berubah angkanya berapa ini perlu pengamatan Anda silahkan dicoba tanggal berapapun ini akan menyesuaikan tanggal sistem komputer tentu tanggal sistem komputer harus update disini walaupun kita juga boleh satu lagi tanggungan nvw berubah-urang tutup ini kan format decimal sekarang kita klik disini format cell nya kita ubah format cell nya kita ubah tanggal dari ini yaitu pakai date pakai gaya yang gaya yang ini misalnya 2 Agustus 2022 besok ini akan berubah menjadi 3 Agustus ini setidak silahkan anda perhatikan manfaatnya untuk apa akan saya jelaskan ini saya simpan dulu di suatu folder kasih nama fungsi now fungsi atau rumus now yang saya sampaikan ini adalah perlu observasi artinya apa file yang namanya rumus now anda ubah setiap hari akan berubah secara sistem artinya pada misalnya jika sekarang tanggal 2 tanggal 2 tanggal 3 Anda buka maka file file diisi dari sel yang ada tanggal 2 Agustus akan diambil 10 Agustus misalnya otomatis sel akan diambil 10 Agustus itu keunikan dari rumus now buktikan saja memang tidak berlaku apapun termasuk semuanya-semuanya kita perlu sabaran yang terlalu melakukan pasifasi perlu waktu yang menyenangkan silahkan lama-lama Anda akan menjadi kompeten ikuti terus video-video singkat dari Master Sampo ini supaya Anda menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap fisis di dalam situasi berkonserti salam saya Master Sampo dari dan tetaplah sehat semangat dan selamat menikmati